Banyak orang bilang cinta itu buta Dan aku harus ngelakuin waktu itu aku lumayan buta Aku rela ngelakuin banyak hal untuk bertahankan perhubungan ini Karena buat aku dia cantik banget, dia smart, dia baik hati gitu Dan aku banyak belajar dan berkembang karena aku kenal sama dia Jadi aku mati-matian supaya aku gak kehilangan dia Tapi satu pagi aku terima telpon Dari dia Dan dia bilang, kita putus Aku gak bisa bilang apa-apa saat itu dan gak bisa ngelakuin apa-apa juga Karena waktu itu kita lagi beda kota dan beda negara juga Ya itu kayak lagi naik roller coaster ya Satu saat aku ada di atas Tau-tau menit berikutnya aku udah di bawah Dan ya kayaknya sih saat itu aku berhak galau ya Karena aku udah banyak berkorban dan ngelakuin semua yang aku bisa Untuk hubungan kita ini Tapi apa mau dikata Aku single lagi Saat kita masih sama-sama sih kayaknya bahagia banget gitu ya Pas lagi jauh Dengar suaranya aja tuh udah bikin aku semangat gitu Gak perlu minum kopi buat bisa bangun pagi Pas kita lagi bisa ketemuan Kemana aja kayaknya tempat itu menarik Walaupun ya udah lumayan sering ke tempat itu Ya tapi kalau mau jujur Pasti ada juga sih momen-momen kita berantem Berantem yang cekcok Gak cocok gitu ya Tapi Kebanyakan gak inget yang jelek-jelek Lucu juga sih gimana Kita selalu mengindahkan masa lalu The good old days orang-orang bilang kan Padahal kalau kita benar-benar inget Mungkin gak sebaik yang kita biasanya gambarkan Ya waktu itu aku Lumayan sering komplain sama Tuhan gitu Nanya kenapa Tuhan biarin kita sampe putus gitu Aku udah bikin rencana banyak Dan Dia yang mestinya aku nikahi Karena aku pikir dia emang juruku yang dari Tuhan Tapi kenapa sekarang kalau putus Untungnya aku gak lalut dalam kegalauan gitu Aku baru mulai meniti karir Jadi aku lumayan kepaksa harus fokus ke pekerjaan dan ke keluarga Sekarang setelah beberapa tahun berlalu Aku mulai bisa ngeliat kenapa Tuhan tuh izinin kita putus Waktu itu Banyak sebenarnya Tindakan yang aku ambil yang Menurut aku baik Saat itu Yang sebenarnya Kalau aku liat sekarang Men Itu tuh tindakan bodoh Kita LDR Long distance Jadi aku banyak habisin uang untuk Untuk nelfon dia Ngirim dia kado Dan beli tiket pesawat gitu Waktu itu aku baru mulai kerja Jadi bukan berarti aku udah banyak duit di tabungan Pas duit udah mulai mepet Sempet mikir gitu Oh bikin karir-karir lagi aja Utang dulu gitu Ya tapi sekarang aku bersyukur gitu Tuhan gak biarin sampe terjadi kesana gitu Karena kalau iya Sekarang ini pasti aku Terlihat utang lebih banyak Waktu itu aku gak bisa ngeliat Ada yang baik yang bisa muncul dari Kejadian buruk ini Terus saat aku bilang ke Tuhan Ya udah Aku tanya gitu What next buat hidup aku Aku juga gak ngabisin waktu Dan energi untuk galau Dan pengasihani diri sendiri Aku mulai bisa move on Atau aku dibuka untuk ngeliat apa yang Tadinya gak keliatan Karena kalau tadinya Aku pikir Aku cuma bisa bahagia Kalau Dia masih sama aku Sekarang aku bisa ngeliat gitu Kalau hidupku tuh masih happy Dan Aku bisa terus berkembang Walaupun aku gak sama dia Dan aku tau pastinya hidupku lebih baik lagi Karena Aku tau juga Tuhan yang punya rencana Dan dia yang buka jalan buat aku Jadi sekarang Aku udah bisa bilang Thank God kamu putusin aku Nama aku Boner Dan ini ceritaku Sampai jumpa